Halo selamat pagi teman-teman semua apa kabarnya sehat semuanya kan nah kali ini kita mau menuju ke gedung guni kita lihat eh SMK yang bagus SMK Negeri 1 gedung guni yang berstandar nasional dan juga bercara atau mengacu pada industri depannya di komplek lapan PP kan jadi disini ada namanya plasta gemuk jadi nalurnya gedung guni ya tempat nongkrongnya anak-anak muda juga disini nah ini sudah kelihatan di sebelah kanan ini adalah tampak sampingnya ya tampak sampingnya dari SMK Negeri 1 gedung guni SMK ini lumayan favorit karena termasuk disini yang bagus jurusannya juga banyak Oke kita pelok ke kanan menuju ke gerbang SMK gedung guni ya ini dia Oke yang di depan sekolah ini masih rindang dengan pohon-pohon dan hijaunya kita coba masuk ya ini dia kawasan sekolah berbasis industri ini di halaman depan atau depannya di sekitar parkiran di sebelah sana ada gedung serba gunanya atau mungkin awalnya di sana gerbang depan ini halamannya masih luas dan hijau rindang ini pintu masuk depan di sana ada masih dalam tahap pembangunan ada masjidnya untuk beribadah jadi ini adalah sekolahan kejuruan ya sekolah kejuruan yang favorit disini ini parkir kendaraan roda 4 cukup nyaman karena di tengah keramaian tetapi agak masuk tidak tepat di pinggir jalan masih ada jarak tempat sampai ke jalur utama sehingga tidak terlalu bisingnya ini dia komplek depan masjid ada PKK nya juga PKK prakerin ini dirayani disini ada LSP nya tempat tempat lembaga sertifikasi ya lanjut kita masuk dari depan ini adalah ya pintu depan selamat datang welcome ya ini karena masih dalam situasi pandemi sehingga aktivitas sekolah sedikit dikurangi ke lab termasuk pembelajaran tetap muka ditiadakan sehingga yang datang adalah para staf pengajarnya aja ini halamannya masih luas sekali ada lapangan basketnya ada bisa untuk poli ada untuk eh upacara futsal ya macam-macam disini sangat representatif dengan keadaan yang merindang dengan banyak pepohonan ini menambah kita masuk menuju lab ya ini ada ruang gambar atau tempatnya lab komputer untuk kegiatan gambar teknik atau otocat lab ya coba kita masuk nah ini ke atas ya dan bagusnya disini adalah ketika ke atas ini alas kaki semuanya dilepas ya himbawannya disini ya nah ini ada rak sepatu kita lepas dulu sepatunya sehingga sehingga memang kebersihan di utamakan ya oke sangat representatif nah ini adalah ruang desain gambar dilihat dari lantai dua ini keadaannya bangunannya memperlihatkan baru semua ya belum begitu tua ini dia kita coba masuk ke lab desain permodelan dan juga untuk otocat gambar bangunan nah ini dia sangat representatif dengan layar proyektor ada nah ini di belakang kompetisi kahlian desain permodelan dan informasi bangunan ini adalah lab otocat di dalamnya bisa untuk pertemuan bisa untuk acara pelepasan siswa bisa untuk pertemuan wali murid dan juga di dalamnya bisa kita gunakan untuk berolahraga seperti badminton indoor ya ini dia kita intip sedikit eh ya ini dia setelah ada permainan ini masih pincel ditambah 2-3 lapangan tenis indoor ya terima kasih ya sampai jumpa ya jumpa ya nah ya ya